Pantes nih, ada juga peserta kita di UTP Pak Langsung daftar nih Pak Totok langsung daftar nih dari UTP nih Kepala Laboratorium Instrument dari 2015 sampai sekarang ya Pak ya bisa dibaca nih banyak banget nih terus experience projectnya nih pengalaman proyeknya banyak sekali kita cari yang sampai sekarang ya ongoing nih IoT for Energy Optimization optimisasi energi optimisasi modular house dan lain sebagainya penelitian nih banyak banget ya Pak ya bisa dilihat nih mungkin nanti bisa di-mention ya waktu memberikan materi Pak udah pernah ngapain gitu ada instrumentation juga kemudian publikasi jurnal banyak sekali ya Pak ya mungkin bisa di-check nanti di Google Scholar ya Pak ya mungkin ada teman-teman yang penasaran bisa di-check di Google Scholar baik sekian mungkin CV dari Pak Toto ini yang sangat banyak yang sangat ini yang meriah Pak ya kebingungan mungkin itu CV dari materi kita yang kedua waktu yang kita berikan untuk narasumber kedua ini lebih kurang 1,5 jam ya Pak mungkin kalau misalkan ada Q&A yang bisa sambil dibaca di tengah-tengah materi boleh di-jawab dan juga yang belum terjawab nanti akan kita kumpulkan di S3 mungkin sekian dari saya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Toto terima kasih selamat menikmati Halo Halo selamat pagi baik Pak ya oke tadi sudah disini kenalkan saya Toto dari Labrateria Busturantasi Kontrol dan Optimisasi dari BKI TGWR saya akan mencoba sedikit berbagi tentang bagaimana merubah model steady state ke dinamiknya karena katanya steady state saja tidak cukup untuk merepresentasikan real plan jadi dinamik itu adalah real plan karena dia ada pengaruh dari internal dari waktu dan juga faktor yang lain oke ada apa ini ya oke penerapan model ya model itu adalah artefak buatan manusia baik berupa apa saja yang mencerminkan yang bisa mencerminkan karakteristik yang akan dipelajari apa saja bisa berupa garis bisa berupa angka bisa berupa persamaan bisa berupa patung dan sebagainya apa saja yang mewakili manifestasi dari benda asli oke biasanya kalau untuk Aspen Hisis ini digunakan di rana desain yaitu untuk mendesain proses kalau prosesnya didesain untuk ukuran sedangkan kontrolnya untuk stabilitas juga untuk menganalisa kontrol-kontrol strategi ataupun algoritma yang akan diaplikasikan di plan termasuk misalkan kepada letak sensor walaupun walaupun di dalam Hisis ini adalah gambar tidak berskala seperti halnya PFD dan PNID tapi peletakan itu sudah mewakili tapi biasanya peletakan sensor sebut sebuah proses oke terus untuk menerapkan tuning sebelum sorry mencoba tuning yang sebelum diaplikasikan di plan daripada hunting bahkan trip plan mending lebih baik kita simul ketiga adalah mengevaluasi dan mentes advance process control sebab advance process control ini outputnya adalah merubah set point dari setiap single loop control yang ada di plan jadi sebelum diaplikasikan wajib advance proses control itu disimulasikan secara offline baru hasilnya kalau sesuai maka engineer memutuskan untuk menggunakannya jadi simulasi ini adalah support decision tool untuk membuat engineer lebih confident sebelum diterapkan operability operability plan seperti terangkan Guerna adalah dynamic operability sebuah plan ini harus disimulasikan dulu mulai dia start up berjalan sampai dia start down jadi bisa dipelajari ketiga adalah untuk kepentingan safety bahaya dan keamanan ini bisa mendesain kalau yang umum biasa orang gunakan adalah layer of protection analysis atau bisa disimulasikan di yang terakhir adalah yang misalkan ada di balongan beli dari Honeywell dia membuat simulasi tentang prosesnya berbasis high-sys platformnya high-sys banyak ada high-sys kalau dulu di minyak itu ada namanya petrosim jadi bisa untuk men-training operator oke saya lanjutkan kalau secara blok diagram pekerjaan kita ini kemungkinan kemungkinan kita itu bekerja di RNT tapi jarang di Indonesia jarang kita ini apa ya kebanyakan jadi rasa jadi RNT kurang tapi bisa disana kita men-simulasikan apa namanya dari data yang terbatas kalau kita coba semua 10 pilot plan maka akan sangat mahal dan memakan waktu di EPC di EPC di engineering nya dipakai tapi construction tidak dipakai di desain ini pekerjaan desain adalah outputnya adalah ukuran jadi kalau di desain ukuran yang kecil adalah yang disukai karena kenapa kalau kecil harganya murah pasangnya murah tempatnya murah ngangkutnya murah nyimpannya murah semua murah seperti itu construction tidak ada model di construction ini cuma bagaimana caranya membuat orang mau bekerja pada kita jadi soal waktu untuk memperdayakan orang terus operation nah operation ini yang paling banyak karena kenapa hampir kebanyakan RNT dan license dari proses kita adalah dari luar hampir semua proses di Indonesia tidak ada hasil karya bangsa kita kita sudah disediain pabrik suruh menjalankan dan merawatnya jadi rumah sudah jadi pakai lah dan rawat lah pada saat maintenance tidak ada menggunakan model karena model di maintenance adalah modelnya dia biasanya dipergunakan mempergunakan lamp dari regresi waktu tapi di operation banyak hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan kontrol yang stabil produk yang banyak kualitas yang variansinya rendah energi consumptionnya rendah dan ramah lingkungan semuanya itu akan ada hubungan dengan profit dimana profit itu hanyalah 1P dari P 3P nya green yaitu profit people planet jadi ada yang menjalankan karena hanya orang gila yang gak mau untung kedua harus keselarasan dengan manusia manusia yang tambah sehat dan sebagainya ketiga adalah planet yang saya cepatkan dikit kalau di dalam perusahaan maka model yang dynamic itu dimulai dari real time optimization ke bawah yang ke atas itu sudah dalam waktu steady state tapi yang ke bawah real time ke bawah itu monitoring advance process control instrument control tuning dan sebagainya itu adalah data dynamic nanti kita jelaskan kenapa kalau kita dari hirarki dalam kontrol sendiri maka kalau instrument itu lebih kecil dari jalan paling kepotohan adalah orang instrument apa-apa orang instrument dan meningkat semakin lama sampai kepada planner dan segitu tapi sayangnya gajinya juga semakin atas semakin baik sedikit kerja tapi gajinya banyak kalau di ranah apa namanya bisa bisa diperlisi dari regulatory control strategy control dan advance-advance algorithm yang bisa dikembangkan oke sebenarnya apa sih yang perlu bedanya jadi persiapkan dari model steady state ke dynamic seperti Bu Ernest sudah jelaskan steady state ini neraca masa kesamaannya adalah sama-sama kesetimbangan masa dan energi jadi di dalam high-stice ini dua saja kesetimbangan masa dan kesetimbangan energi kalau dua tidak setimbang maka dia tidak akan konvergian oke tapi tidak bisa untuk simulasi kesetimbangan momentum karena momentum ada velocity mana dia mempunyai direction atau jadi hanya ke 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 bedanya adalah kalau di state dynamic ya dermodernis seperti kalau bukunya adalah Robin Smith ya terus dalamnya itu ada Veper Lip 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 Moled PV sama dengan NRT seperti itu yang dikembangkan menjadi Uniquet Bank Robinson RSRK dan sebagainya terus komponen komponen ini adalah dalam satu masa misalkan bahan bakar bensin bensin dia ada C berapa bensin C berapa C 5 mungkin sampai C 8 kita harus tahu komponen komponen seperti H2O itu komponen unit operation unit operation ini adalah peralatan seperti bak opres kolom destilasi reactor mixer dan sebagainya terus keempat adalah flow sheet construction flow sheet construction ini adalah PFD process flow diagram dimana process flow diagram ini isinya adalah neraca masa dan energi kalau PNID itu sudah sampai kepada detail detailnya jadi apa yang dimaksud study-day disini sampai dynamic adalah flow sheet itu adalah proses flow diagram PFD kalau dynamic harus ditambah lagi ada hubungan antara pressure dengan flow rumus singkatnya adalah diturunkan dari persamaan kontinuitas bernauli maka key sama dengan CV akar delta ada hubungan antara flow dan pressure kalau flow nya laju maka di sebuah peralatan atau perpipaan maka dia pressure pada sebuah pom bakal atau kompresor bila dia bisa mengenerate static pressure maka flow nya akan bisa equipment sizing jadi kalau di steady state itu tidak ada ukuran tangki apa yang masuk sekarang keluar sekarang tangki tidak berfungsi jadi seperti itu valve delta P juga tidak berfungsi jadi kalau di steady state itu tidak ada ukuran ketiga adalah harus dipasang controller karena kalau dynamic ini tadi dari steady state 1 ke steady state yang lain langsung serta-merta tapi kalau di dynamic dia ada waktu antara steady state 1 steady state yang lain yaitulah yang fase transient atau dynamic jadi dynamic itu adalah karena adanya memerlukan waktu dari steady state 1 ke state lain itu adalah dynamic bukan seperti ini dulu katanya begini kalau inputnya dirubah maka outputnya berubah itu dynamic bukan semua model harus seperti itu kalau input berubah output tidak berubah itu batu oke terus strip kenapa kita harus membuatnya di high state itu terkendali dalam fungsi waktu harus ada grafiknya oke saya terbuka jadi empat step yang diperlukan dalam membuat steady state dynamic adalah merubah di situ pressure yang ada hubungan antara pressure dan key sama dengan CV akar delta P equipment sizing equipment sizing ini adalah misalkan heat exchanger key sama dengan MCP delta T key sama dengan UA LMTD ya misalkan terus set up control strategy control strategy adalah feedback feed forward ratio split ring override dan sebagainya tapi di sempatan lain terlalu panjang terus strip chart ya terus dan kendali di run itu saja empat langkah jadi apa yang akan kita lakukan mulai dari teori ini sampai ke praktek adalah empat langkah jadi di dalam dynamic ada solver solver ini sebenarnya adalah optimizer apa yang di optimizer dia akan mengoptimase secara distributive jadi model itu ada dua macam ada lump parameter model dan distributive model lump parameter model dia hanya tahu input outputnya saja tapi kalau distributive model dia spasial dan mungkin temporal mencacahnya dia tidak langsung lump dalam satu kumpalan oke jadi itu yang perlukan jadi di dalam misalkan seperti ini harus ada itu jadi harus pressure drop apa namanya ada hubungan dengan slow rate coba begini kalau tidak ada delta P maka tidak ada flow untuk hidrolik kalau sudah ada delta T tidak ada perpindahan panas kalau tidak ada delta V volted tidak ada perpindahan arus D seperti itu driven force adalah delta P delta T dan delta volted oke guideline transisi to dynamic adalah tetap adalah resistan itu diperlukan jadi dan satu lagi adalah volume jadi kita harus ada volume jadi yang disebut resistan adalah R kalau di orang elektronik dan kapasitan ini adalah C itulah R dikalikan C adalah menjadi time constant jadi kenapa jadi dynamic kalau di matematik karena ada time constant time constant di dalam fisik adalah resistan dan kapasitan oke contohnya seperti ini dalam setiap model di dynamic harus dipasang valve kenapa begitu valve-valve ini apakah cursor saya kelihatan kelihatan ya cursornya enggak Pak oh enggak ya udah kelihatan Pak kelihatan oke setiap stream yang bebas yang bebas harus dipasang valve ini bebas fit 1 dibebas fit 1 bebas harus pasang valve kenapa bocor nanti kalau di dalam realisa di dalam plan fit 2 juga fit 3 kenapa tidak dipasangi valve karena ini tidak bebas walaupun di sini pasangi valve misalkan di mixer out dibuka penuh dia tidak tetap tidak akan mengalirkan sebuah fluida kenapa bila pada valve fit 1 dan fit 2 tertutup jadi ini tidak independen tidak bisa dipasang valve tidak berguna tidak bebas tapi di sini bebas yang di misalkan valve separator yang ke atas itu bebas harus dipasang yang ke bawah pun harus dipasang karena dia bebas karena dia mengalirkan liquid yang ke bawah gas itu selalu ke atas liquid selalu ke bawah kalau ada bawah lagi pasti dia panas dia akan masuk ke fit yang lain dia akan punya kebebasan lagi di sini degree of freedom lagi degree of freedom lagi kalau mau belajar matematiknya degree of freedom nanti kesempatan jadi setiap stream yang bebas harus dipasang valve jadi waktu membuat pertama kali saat steady state pun sudah harus dipasang valve kebanyakan kita biarin aja nanti di max chain nanti yang dirubah bukan high shift kita yang dirubah jadi stress oke contohnya boleh juga valve boleh juga pompa kenapa begitu fungsinya sama sebenarnya kalau kita kelebihan pressure kasih valve kalau kita kekurangan pressure untuk liquid maka kasih pump atau kalau gas dia kasih kalau kekurangan tekanan kita kasih kompresor walaupun kenyataannya di dalam plan nanti tidak ada kenapa karena ini simulasi boleh diwakilkan jadi kalau kurang pressure maka tambahilah pump atau kompresor kelebihan pressure pasanglah valve untuk mengurangi pressure kelebihan panas pasanglah cooler kelebihan kekurangan panas pakai heater flow rate kurang besar tambah dengan mixer flow rate terlalu kecil terlalu kecil tambah flow rate terlalu besar maka dikasih splitter itu saja merubahnya di dalam dinamik adalah jadi mungkin seperti itu tidak ada di lapangan tapi harus dilakukan di ranah simulasi sebab mohon maaf mau HISIS mau MATLAB mau siapapun ini sebenarnya mohon maaf itu tidak pinter yang pinter adalah kita manusia ini yang kita maksud tadi adalah restriction restriction adalah kita mulai dari kontinuitas hukum sampai keluar lagi sama dengan k delta p per rho rho di sini boleh digantikan spesifik grafiti sebuah liquid yaitu SG sama dengan rho nya liquid tersebut per rho nya H2O dalam kondisi standar jadi caranya membacanya k ini bagaimana biasanya k ini orang sebut sebagai CV kovision jadi bagaimana caranya membaca satu k atau satu CV adalah buatlah semua variable dan parameter di sini adalah satu k sama dengan satu misalkan satu galon per menit k nya satu delta p nya satu psi density air satu juga maka kalau k sama dengan satu adalah satu galon air yang lewat menyebabkan pressure drop satu psi itulah satu jadi rumus jangan diapali tapi harus sizing juga begitu kalau steady state masa masuk langsung masa keluar tidak ada akumulasi jadi ini boros banget ini fakir jadi tidak ada tabungan jadi masuk sama dengan keluar tapi kalau di dynamic dia ada akumulasi di dalam tanki ini masa masuk dia akan mengisi liquid ini baru pada ketinggian atau level maka dia dikeluarkan sebenarnya kalau bisa dilihat di sini adalah pipa masuk pipa keluar itu adalah berbeda hanyalah luasan penampang atau cross-seksional dari pipa dan tanki jadi beda itu saja jadi inilah yang menyebabkan waktu adalah karena input lebih kecil daripada akumulator kalau inputnya lebih besar daripada akumulator tidak ada dynamic langsung terisi penuh ya gitu ya kira-kira jadi jangan terpancing kalau level responnya lambat kalau temperatur responnya lambat belum tentu kalau flow responnya cepat pressure responnya belum tentu tergantung dari air tahanan ini dan kapasitas jadi inilah yang membuat dynamic jadi air hambatan pump alep di dua tempat ini dan kapasitas semakin besar kapasitas maka akan semakin lambat dari sisi ekonomi semakin besar tangki maka semakin mahal kalau bisa kita tandon air di Surabaya enggak perlu pakai tandon air PDAM kalau PDAMnya lancar sepanjang waktu dengan debit tapi karena tidak ada maka kita harus invest dua tangki di bawah tandon bawah dan tandon atas untuk mengalah kepada PDAM kan begitu ya oke jadi kalau tangkinya besar enak apa siapa-siapa yang enak sorry enggak enak di capital cost tapi di operation cost di orang instrumen orang kontrol akan senang kalau tangkinya besar walaupun dengan input yang sama saat input yang sama fluktuasinya karena tangkinya besar maka dia outputnya akan lebih stabil dibandingkan dengan tangki yang kecil untuk tangki yang kecil ini maka kita memerlukan pengendali dan instrumen yang lebih hebat dan lebih handal agar bisa menjamin apa namanya kestabilan juga diperlukan operator yang lebih hebat lagi karena dia lebih mudah tidak stabil oke dari sisi kontrol maka kita sebenarnya hanya ada tiga jadi kalau kita mau belajar kontrol list semua variable list semua variable baik kalau nanti variablenya ada bisa dipisah menjadi tetap variable bagi yang ada ring jadi variable itu kalau ada ring kalau parameter kalau dia konstan sebiji saja jadi multi konstanta bisa diartikan jadi kalau setelah di list semua variable maka kita akan pisah yang menjadi kualitas menjadi proses variable karena harus dikontrol proses variable itu adalah yang dikontrol variable yang dikontrol maka ambil variable-variable yang penting yang mempengaruhi banyaknya throughput kualitas hemat energi ramadipun sebagai PV terus variable lain kita gunakan sebagai manipulasi jadi untuk mencapai PV yang baik maka variable-variable tertentu harus dikalahkan pasti dia menurban kepada variable lain makanya dalam proses masalah utama bukan satu loop tapi interaksi kehidupan tidak masalah kalau banyak orang baru masalah secara blok diagram dalam satu loop ini adalah proses variable yang dipasang di sensor maka dia akan disumming plus minus dengan keinginan kita keinginan dikurangi kenyataan menjadi error menjadi input sebuah controller ini PID ya controllernya ini adalah manipulasi variable dan dia akan merubah proses ini dan feedback berkali-kali sampai mencapai harga yang diinginkan secara matematis bisa dilihat bahwa O nya ini adalah output controller dia kebanyakan kontrol yang ada di lapangan adalah PID bila ada kontrol berbasis fasilogic neural network genetik algoritm dan so on maka itu pasti diadopsi dari controller PID jadi kontrol persamaan ini harus dilingat dengan hati bukan dengan otak lagi maksudnya otak unconscious kita jadi pertama adalah proporsional proporsional bila ada error dikalikan dengan konstanta controller maka dia akan menjadi output controller misalkan errornya satu KC nya dua maka outputnya controller adalah dua bila errornya dua KC nya dua maka output controller seperti itu simple ini adalah kontrol yang paling cepat tapi kelemahannya kontrol proporsional adalah masih meninggalkan error steady state baik berupa osilasi maupun tidak tercapai ada kasus yang jelek terus disitu karena masih meninggalkan error steady state maka tipe model controller kedua adalah integral integral ini ditambah artinya kalau integral ini di kalkulus kalau di dalam aritmatika adalah tambahan maka KC per TI TI ini adalah waktu waktu dia kalau dia semakin besar maka semakin lambat maka dikalikan KC KC dikali TI ini akan menjadi integral jadi ini fungsinya integral adalah untuk mengeliminasi error jadi kalau ada integral ada proporsional sudah cukup pasti error akan hilang tapi orang kadang-kadang kurang cepat seperti pada kasus level dan temperatur yang responnya lambat maka orang menambahkan derivatif derivatif adalah memberikan energi awal yang akhirnya akan hilang juga jadi untuk mempercepat respon adalah derivatif bisa dilihat disini bahwa merubah KC saja sudah bisa merubah tiga parameter controller jadi KC dikalian KI proporsional KC per TI adalah menjadi KI KC menjadi KD di dalam controller Walaupun KC sendiri biasanya ada yang menyebutkan di dalam controller seperti KC sama dengan 100% per PB PB adalah proportional fan tergantung manufacturer jadi instrumen kontrol jangan diapalin kalau diapalin seperti kalkulator seperti HP nanti kita akan ketinggalan zaman dan mungkin terjebak pada masak tergantung oke kalau secara block diagram karena kita banyak tipe controller BID ada dua ratusan tipe controller dan tuning maka yang umum digunakan adalah yang paralel seperti jadi ditambahkan antara output yang mode komporsional integral dan direktatif menjadi satu output yang akan menggerakkan control valve dan control valve merubah laju aliran yang masuk ke dalam plan oke bagaimana kontrol yang baik kontrol yang baik adalah minimize satu satu adalah minimize error steady state oscilasi ini sekecil mungkin jadi error steady state adalah minimize satu secara kualitatif error yang kecil terus overshoot yang kecil jadi overshoot ini bahaya jadi ini kecil terus ketiga adalah waktu yang diperlukan dari berubah dari set point sampai kepada error steady state ini sebut settling time jadi secara kualitatif kontrol bertujuan untuk minimize error steady state maksimum overshoot dan apa tadi settling time tiga-tiganya tapi susah kalau tiga-tiganya kadang-kadang kan begini kalau kacenya besar maka overshootnya besar tapi settling timenya kecil kalau kacenya kecil maka overshootnya kecil tapi settling timenya besar maka orang biasanya di-combine antara kualitatif menjadi kuantitatif yang umumnya disebut integral absolute error integral artinya dijumlahkan semua error di sini kenapa di-absolutkan karena ini ada error plus error minus error plus kalau ditambahkan errornya 0 boleh di-absolutkan boleh di-angkatkan jadi terus diintegralkan ditambah dari cuma kalau di sini harus adil jadi kalau kita membandingkan beberapa controller harus mempunyai time frame yang sama ini yang atas adalah respon kalau berubah disturbance dia akan kembali ke posisi semula kalau ini adalah dia akan perubahan set point bagaimanakah yang dikendaki di proses kontrol ini adalah seta atau damping ratio ini adalah tiga ini satu ini adalah critical damp seperti ini manakah respon yang diinginkan tergantung kalau ini tidak diinginkan terlalu lambat tapi kalau ini bisa jadi kalau orang mechanical electrical yang mempunyai kontrol yang ingin cepat karena set pointnya berubah-ubah maka ambillah seta 0,4 kebanyakan tuning-tuning seperti ziker nicole dan lain-lain adalah menganut mashab performanya adalah 0,4 seta orang proses karena set pointnya tidak pernah berubah segitu-segitu terus maka dia harus robas kalau robas dia harus mempunyai seta adalah 0,6 tapi orang kenyamanan menurut standar ISO seperti halnya suspensi pada kendaraan maka setanya harus 0,2 kalau 0,6 nanti bokongnya sakit semua jadi 0,2 biar mengalami jadi tujuan kontrol setiap sistem berbeda-beda kita dalami lebih lanjut bagaimana mencapainya maka kita memodelkan dulu tidak jadi model ini momok bagi orang tapi harus dilakukan karena kenapa kita tidak bisa melakukannya diri kalau kita buat sebuah yang merah ini adalah bukan valof misalkan dari 50 ke 60 persen misalnya maka misalkan ini flow kalau valofnya kita buka lebih besar maka fluoridnya akan membuka lebih besar nah ini didamakan S-kurva karena ini sebenarnya S-kurva sigmoidal cuma ini tertulis disini kebanyakan adalah eksponensial karena keterusia di steady state yang pertama ini adalah sebenarnya S-kurva kalau kita lihat di persamaan ini Y adalah output X adalah input bisa dilihat disini bahwa Kp adalah gainnya proses dimana output per input E min tau min theta S ini adalah bilenya per tau S tau nya ini time konstan Maka Kp ini adalah gain steady state jadi kalau Bapak mau membuat fungsi transfer hanyalah steady state maka Kp nya saja yaitu output tapi kalau membuat dinamik perubahan dari steady state satu ke steady state satunya lagi begini maka diperlukan delay delay adalah saat valve dibuka tapi respon belum nampak yaitu ada di delay sedangkan time constant adalah mulai dia naik sampai 63,2% di sini adalah time constant time constant ini dipengaruhi oleh berapa besar tak berapa besar aliran yang cekik oleh valve jadi tau adalah ini kalau di dalam fisisnya dalam fisisnya tau ini adalah R dikalikan C tahanan dikalikan kapasitas semakin besar tahanan maka semakin lambat semakin besar kapasitas maka dia semakin lambat dan 5% oke bagaimana CZ Gernicor men-tuning adalah seperti tadi untuk mencapatkan damping rasio 4 banding 1 maka kalau sudah ketahuan KC nya tadi time constant tau maka proporsionalnya harganya ini kalau kita mau pakai P kalau mau pakai PI adalah tinggal dihitung oke dan ada tuning tuning yang lain seperti core pun ada 200 lebih tuning sampai sekarang tuning ini menarik di tahun 80-an salah satu orang Indonesia yang membuat tuning satu saja muridnya liben adalah almar rumpah minta iwono satu saja yang lain tidak ada tapi kalah sama morari ini satu salah beberapa model tuning yang bisa diterapkan tapi di high CIS ini ada rekomendasi menurut apalan orang-orang yang namanya engineer itu adalah bekerja dengan tabel dan kerapi jadi kalau begitu maka untuk flow oh KC nya 0,1 untuk level 2 oke lah boleh seperti itunya tapi tidak bisa diapalkan karena semakin besar R dan C maka dia akan berbeda kombinasinya oke jadi mungkin kebanyakan jadi mungkin kalau kita mempunyai controller mungkin dia seperti yang paling bawah ini tidak capai set point atau berosilasi maka caranya adalah tidak usah bingung tidak usah memodelkan kelamaan kalau dia responnya selagis atau lambat seperti yang paling bawah maka kalikan KC dengan 2 kalikan KC dengan 2 sampai responnya mencapai misalkan kita ingin damping rasional 0,7 sekarang terlalu osilasi overshootnya besar misalkan overshootnya 0,1 maka kita bagi 2 KC yang lain TI sama TT biarin saja KC nya dibagi 2 lagi sampai responnya menjadi setanya tidak usah tidak usah dihitung ini tip untuk di lapangan tapi kalau ada sebuah plan mau di start up ini sudah di tuning dengan tuning SISO untuk tuning memonya tolong KC nya bagi saja antara 1,5 1,6 sampai 2 tapi karena sulit 1,6 semua KC bagi 2 saja pasti plan anda akan stabil pasti stabil karena kenapa namanya stabil itu adalah jadi tidak responsif jangan terlalu sensitif oke di dalam kenyataannya kita tidak mungkin ada satu plan hanya satu loop tapi banyak sekali kontrol jadi apa yang penting adalah banyak input output tadi mana yang akan menjadi manipulative variable mana yang akan menjadi control variable yang tidak masuk kepada control variable dan manipulative variable dia akan menjadi distribute sama dengan kita yang bukan teman kita pasti akan mengganggu jadi yang penting adalah strategi kontrol juga di dalam simulasi jadi kalau kita sudah bisa memasangkan kontrol itu maka belum merubah ke dinamik pastikan kita tahu kontrol feedback kontrol rasio kontrol feed power dan oke tapi yang umum adalah dua yaitu adalah feedback kontrol dan disturbance feedback kontrol ini seperti introspeksi kita tidak mengontrol kalau kita tidak introspeksi feedback kontrol wajib ada kedua adalah kontrol untuk meminimise disturbance jadi kita hidup seperti sekarang jaman corona kita minimise disturbance misalkan ada sebuah plan seperti ini dimanakah valve itu akan dipasang pasanglah di valve yang mempunyai gain yang besar jadi kalau gainnya kecil jangan dikontrol buat apa tidak ada gunanya misalkan kloridnya disini yang masuk ini kecil yang keluar kecil kecil semua ini dipasangi valve kontrol tidak ada gunanya yang besar misalkan sini karena kenapa yang besar itu adalah menentukan levelnya terjaga ini contoh feedback control dimana dia ada sensor terus dibandingkan dari set point ada error dan dia akan mengaktuasi jadi hanya feedback control yang ada error sedangkan feed forward control dia tidak punya error dia tidak ada set point dia ada disturbance dikalikan sebuah pengali dimana pengali ini adalah gainnya apa namanya gain disturbance per gain plan langsung dimasukkan ke control valve tidak ada sebuah strategi feed forward control yang berdiri sendiri dia harus combine dengan feedback control jadi seperti ini jadi hasilnya dari feedback control akan ditambahkan dengan hasilnya super feed forward akan mengaktuasi valve oke sudah selesai kita lanjut ke praktek apakah sudah siap haisisnya mungkin sebelum kita masuk ke praktek kita quiz dulu sedikit ya pak ke teman-teman peserta biar ada jeda sedikit pak teman-teman juga ya ini kita cumpok ya dengerin saya kuyang 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 bapak biar bapak bisa minum siap siap nah kita berikan waktu sekitar satu menit untuk teman-teman peserta bisa menjawab polling yang telah kita launching silahkan teman-teman peserta ada dua pertanyaan nih dan teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom Q&A bisa menanyakan tentang instrument control dan juga optimization itu bidang Pak Toto kita kita juga mohon maaf link youtube-nya tidak bisa kita tampilkan karena ada kendala teknis jadi mohon maaf nanti record dari rekaman rekaman yang kita rekam ini akan kita share di youtube nanti kita akan kirim ke akun pesertanya masing-masing mohon maaf masih 40 nih yang jawab nih kita tambah nih kita tambah sampai 2 menit deh ini jawabannya bervariasi sharing screennya saya tindah ke ISIS boleh boleh Pak 10 detik lagi ayo masih setengah masih 50% yang menjawab ini jangan-jangan contek tapi hidup ini memang ada sebagian harus nyontek awalnya teman-teman yang jadi penyanyi itu adalah menyanyikan lagunya temannya atau lagunya setelah dia banyak variasinya maka dia akan membuat lagu sendiri sama dengan Google Map waktu kita pertama kali mau melewati sebuah jalan sambil kita jadi kita akan ikut Google Map walaupun dilewatkan gang-gang asalkan sampai dulu kan begitu ya setelah kita tahu eh ini Google Map ini gak efisien masa yang banyak nenek-nenek kita cari jalan sendiri jadi kalau kita awalnya memang harus mengikuti standar tapi engineer itu gak boleh hanya tahu standar tapi harus tahu betul standar jangan sampai ngomong engineer gak tahu standar jadi harus tahu standar oke seperti itu setelah itu kalau standar itu tidak masuk di dalam apa namanya tidak bisa tercapai di dalam aplikasinya di lapangan maka dia harus merekayasai itu juga jangan patuh nanti jadi enter engineer Pak ini sudah sudah kita selesaikan apa namanya pollingnya di pertanyaan pertama itu pernyataan yang salah yang salah tentang steady state dan dynamic state adalah jawaban terbanyak dipilih itu model dynamic akan mengeluarkan output yang proporsional terhadap input sedangkan model steady state tidak apakah betul jawabannya Pak? ya salah jadi kedua-duanya akan proporsional terhadap input ya jadi cuma dynamic nanti-nanti ada transient perlu waktu tidak langsung kumpayakun jadi selamat bagi yang jawab yang selamat 37% dari total penjawab ya lumayan lah Pak lebih 1.4 nomor 2 kita ada pertanyaan yang salah model dynamic pada HISIS ini sengit nih Pak ada 31 sama 49% yang jawab yang paling muncul oh dikebawain yang menjawab terbanyak itu model dynamic pada HISIS mengikuti kesetimbangan masa, energi, dan momentum pernyataan yang salah yang salah betul jadi mau dynamic mau steady state dia hanya kesetimbangan masa dan energi makanya terus teman-teman jangan pernah memodelkan vibrasi noise menggunakan HISIS tidak akan dapat kesini itu jawabannya teman-teman ya berarti ini jebakan masuk 31% menjawab model dynamic pada HISIS mengikuti kesetimbangan masa dan energi tapi cukup bagus ini Mas ya sebab ada polling di Amerika itu ya orang menyangka bahwa suhu coklat itu dihasilkan oleh sapi yang coklat begitu katanya jadi parah lagi terjebak oke oke silahkan Pak polling kita sudah selesai teman-teman silahkan siapkan HISISnya untuk mengikuti pembinaan atau bimbingan bimbingan HISIS oleh Pak Tauter silahkan Pak oke sudah bisa melihat screenshot saya di HISIS sudah Pak oke kalau begitu maka kita mulai dari new tapi saya tidak bahas tentang steady state jadi kita bahas tadi yang dynamic adalah apa namanya apa tadi mengatur air dan kapasitas itu yang kunci oke kita mulai new ya kita buat yang simple aja new disini masih loading bagi pemula yang belum pernah pakai pertama tadi kita kan harus tahu komponen dalam steady state komponen ini dalam hal ini adalah komponen jadi di dalam TA atau apa-apa kalau dia hanya ada 4 komponen tanpa impunitis misalkan kita sebut 4 komponen tapi kalau produk gas alam kan banyak komponen dari C1 sampai C8 kita 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 simulasikan yang simple kita add disini maka akan berpindah ke sebelah terus tambah juga etan C2 kita tambah propan juga dan satu lagi 4 saja jangan banyak kalau sudah komponennya ada ini artinya di setiap stream nanti akan menggunakan komponen ini tidak bisa ada komponen yang lain walaupun di dalam stream tertentu tidak ada sebenarnya awalnya dari persamaan gas ideal jadi paper liquid jadi paper menjadi liquid menjadi paper begitu jadi persamanya adalah sebenarnya awalnya PP sama dengan NRT karena ditambah persamaan persamaan empiris dengan molekul molekul kata dan lain-lain kopalen leonik dan sebagainya maka dia berkembang menjadi banyak macam maka kita ambil pangg Robinson kalau mau belajar ini di buku Dermodinamik for Demitial Engineering Robert Smith kalau AC ini bila kita menggunakan minyak yang sudah standar ada di AC itu ada minyak seluruh dunia walaupun minyak di seluruh dunia ini tidak akan sama walaupun sumur yang sama karena komponen di bawah reaksi kita tidak ada karena kesimpat komponen map maka kalau sudah selesai kita pilih komponen simulasi simulasi peletnya karena kita memang tujuannya mau membuat simulasi dalam apa namanya dynamic maka kita harus benar-benar tahu R dan C yang akan ada di situ jadi tidak bisa apa namanya dari steady state langsung kita ubah ke dynamic matching maka akan kesulitan kita akan dikerjai oleh ISIS oke pertama adalah kita ambil material setrih letakkan sebelah kiri jadi kita akan berjalan dari kiri ke kanan karena ISIS ini diciptakan oleh orang barat kalau mungkin orang Arab dari kanan ke kiri oke jadi satu ya stream satu habis stream tadi kan tidak boleh ada sesuatu stream yang lepas maka kasih follow langsung kasih follow oke kalau masih awal seperti ini ini lambangnya yang seperti dasi kuku-kuku ini follow baru kalau ada aktuatornya menjadi kontrol follow ini maka oke terus habis itu kita pasang stream terus habis itu kita kita simulate apa ya oh heat exchanger ini cooler ini heater ini cooler di heater ini heat exchanger bedanya kalau cooler sama heater dia mempunyai pemanas dan pendingin yang independent mungkin dari cooling water yang untuk mungkin pakai steam tapi kalau heat exchanger dia antara produk yang dingin bahan baku yang dingin akan dipanaskan oleh produk jadi kita integrasi kita pakai yang mudah saja kita akan gunakan heater oke di dalam heater ini kita juga ada input kita akan juga ada output kita pasang disini outputnya selain dua ini input dan output maka kita juga memerlukan pemanas ambil energi stream direct saja kita tidak menggunakan sumber dari produk jadi kalau key ini langsung rumusnya misalkan m dikali k langsung key saja dalam kilojoule dalam megajoule tapi kalau kita pakai produk rumusnya key sama dengan mcp delta oke kita setelah ini dipanaskan tipikal tidak usah reaksi ini di refinery ini anggap saja key ini adalah preheat train kita langsung ke kolom jangan kolom pakai flash separator flash sama dengan kolom tapi satu train ini adalah fungsinya memisahkan antara gasnya ke atas dan liquidnya ke bawah secara perbedaan kolom saja dia sudah memisah tanpa ada penambahan dan perbedaan dengan kolom destilasi maka disini harus dipasangi output output seperti kolom binair dua disini satu terus valve lagi harus ada valve kalau di aktual kalau ada valve maka akan ngowos terus tambah stream lagi disini dan disini yang bawah yang liquid yang ke atas adalah gas seperti tadi yang liquid ke bawah oke jadi kalau liquid itu perlu pengendalian level kalau gas pengendalian pressure jadi harus hati-hati jadi kalau untuk gas kita pakai kompresor kalau untuk liquid kita pakai pompa tapi kebanyakan kita pergi ke tukang ban ya endel ban itu bilang pak ban saya dipompa oke kita sudah selesai membuat stream membuat komponen tadi yang dilakukan tadi komponen stream dan unit operasi oke sekarang kita bagaimana memulainya mulai dari sebelah kiri dari inlet waktu menggambar pfd dan pnid pun itu kita menggambarnya dari sebelah kiri dan yang fluid lebih ringan ke atas fluid lebih berat ke bawah oke maka kita akan membuat ikuti saja apa yang diminta high system tertulis di kuning sini adalah unknown composition kita cari composition di sini klik oke misalkan metananya 0,3 karena ini dalam mole fraksi jadi kalau mole fraksi itu maksimum satu terus etannya 0,3 propannya 0,2 airnya agak banyak 0,2 jadi perusahaan air atau perusahaan gas oke sudah oke diminta lagi unknown temperature oke cari temperature pressure mass flow rate itu adalah operating condition PVT atau variable thermal maka lihat yang diminta unknown temperature temperature suhu kamar lah keluar dari sumur misalkan 30 derajat celcius telah melewati pipa oke unknown pressure oh pressernya tidak besar misalkan disini kita pasang 10 ribu eh seribu saja jangan tinggi-tinggi terus disini tidak tahu flow rate boleh pilih yang mana flow rate yang disukai molar mass flow rate atau dalam keadaan standard ya yang kita tahu biasanya inilah kilogram per hour tidak usah pakai mol-molan oke misalkan kita letakkan 100 kilogram per hour sudah hijau artinya dalam stream yang satu sudah selesai jadi bisa terlihat disini dia akan berubah dari biru muda ke biru muda hati-hati kalau bibing juga sahir kadang-kadang mahasiswa ini ngasih high-sease yang belum jalan masih biru muda sudah dikumpul oke terus setelah itu palop palop ini adalah fungsinya untuk mengatur tekanan mengatur flow rate dengan mengatur tekanan karena ada hubungan antara i dengan flow rate maka lihatlah ya di bawah yang merah apa required feed stream oke berarti connectionnya dia required feed stream maka dia masuknya satu tadi required product stream oke dia minta enak ini jadi ini smart jadi high-sease ini ngomong sama kita ngobrol ya unknown delta P gitu kan jadi non delta P pergi ke parameter ya delta P pasang aja misalkan 100 kba kita hijau kita lihat perubahan high-sease palopnya akan jadi dia berwarna abu setelah kita pergi ke selanjutnya adalah hip-sease bukan ini adalah hitter oke kita lihat disini bahwa yang diminta dan required feed stream ya oke feed streamnya berarti inlet berapa tadi dua ya kan outlet stream required product stream ya required product stream tiga diperlukan energi energinya kita tadi kasih key 100 unknown delta P kita pergi ke parameter delta P kita samakan saja dengan pompa 100 tentunya peralatan setiap peralatan yang bagus adalah yang mempunyai delta P yang kecuali pompa dan kompresor karena memang pembangkit delta P kompa dan kompresor unknown duty duty ini adalah panas kita pasang misalkan 10.000 20.000 perawatan oke sudah oke terus ada flash flash ini dia minta apa ini requires saya makanya requires feed stream oh artinya feed stream jadi nomor berapa tadi nomor tiga ya terus dia bilang required product stream ada dua product stream nya adalah 4 ini 6 sudah selesai tidak ada sizing untuk berapa besarnya tangki karena tangki ini tidak berfungsi besarnya kalau pada steady-state oke kita sekarang tinggal ada dua valve dia valve yang atas dia minta required feed stream dia mempan dia berapa dia 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 yang minta apa unknown delta p oke bisa sama oke sudah convert kalau orang madura ini biru ini pak Tidak tahu bedanya merah Yang terakhir Yang masuknya Dia nomor Nomor 6 Keluar Sama dia akan Minta delta P Tidak ada hubungan dengan Fluorid Selesailah model Biasakan Kalau di high shift Kalau kita sudah selesai Kita shift Karena asis ini kegeletannya Tidak bisa undo Jadi shift Kita Tentu 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 Oke Ini adalah Badge line Untuk Kita ke dynamic Jadi simple Untuk itu kita Rename lagi Karena kita mau merubahnya ke dynamic Jadi Kita ke dynamic Siap Oke Kita akan merubah ke dynamic Biasanya Di sini Orang langsung pergi ke dynamic Dan langsung dynamic mode Jangan Kita akan Kesusahan Jadi kita harus Merubahnya Kita panggil Asisten kita Jadi di high shift Sudah di Asisten Namanya dynamic Asisten Apa yang kurang Enable pressure flow equation Not pressure Volume not know Kita lihat sekarang Kita lihat di sini Mana yang Dia Sarankan Oke Oke Asisten Dynamic Yang ada Size Kemungkinan Adalah Di Tangki ini Sebab Pada heat exchanger Ukuran heat exchanger itu Tidak dicerminkan Dengan Heat exchanger itu Dicerminkan Dengan Diameter Juk Jumlah Juk Dan Length Luasan heat transfer itu Adalah Diameter Juk Dienter Entner Juk Banyak Juk Panjang Juk Dan Sorry Satu lagi Adalah Berapa Pas Juk Bandelit Oke Maka Kemungkinannya Di sini Kalau Falep Tidak ada Podo Sebab Kita Beli Falep Adalah CV Bukan Lobang Falep 2 Inci Itu Bukan Ukuran Falep Tapi Ukuran N Connection Tapi Ukuran Falep Adalah CV Berapa Fluidah Yang Dilewatkan Menyebabkan Pressure Drop Ukuran Tapi Kita Minta Apa Kita Diminta Adalah Volume Fesor Boleh Diisi Diameter Sehingga Luasannya Adalah PR Quadrat Diameter Atas 1 per 4 Pd Dikalikan Hik Atau Boleh Saja Kita Langsung Saja 30 Meter Pd Dia Kedisi Sebenarnya Kita Pergi Ini Dinamik Oh Tidak ada Column Kita Cek Column Ikuti Saja Maunya Maka Kita Cek Ke Dynamic Assist Ada Lagi Satu Yang Belum Enable Yang Ki Sama Dengan CV Akar Delta P Jadi Kalau Pompa Dan Kompresor Maka Kita Harus Setting Ada Hubungan Antara Delta P Yang Dibanggikan Tapi Kalau Diperalatan Selain Pompa Dan Kompresor Maka Kita Akan Tahu Berapa Fluoridnya Yang Akan Menyebabkan Delta P Kalau Delta P Nya Hilang Maka Dia Akan Tidak Bergerak Kalau Delta P Nya Lebih Besar Yang Di Depan Maka Dia Akan Balik Pastikan Kalau Hi-Sage Dari Kiri Kanan Maka Pressure Nya Itu Akan Lebih Besar Di Kiri Daripada Kanan Kalau Dari Atas Kebawah Dari Bawah Keatas Pastikan Yang Bawah Pressure Lebih Tunggu Sama Dengan Pada Power Plan Power Plan Tekanan Tertinggi Bukan Pada Steam Tapi Pada Fluoridnya Press Pressure Bergerak Dari Pressure Besar Pressure Yang Maka Kita Curiga Kepada Fluorid Kita Dihat Gimana Potensi Kita Curiga Dulu Kepada Falaf Kita Pergi Ke Dynamic Oke Sudah Dicontreng Low Pressure Low Relation Kalau Ini Belum Dicontreng Artinya Proaktif Melakukannya Jadi Memang Dimanjakan Sekali Begitu Juga Falaf Falaf Yang Lain Kita Lihat Dynamic Falaf Berikutnya Falaf 102 Kita Lihat Dynamite Oke Maka Yang Kita Curigai Satu Di sini Ada Overall Derta P Sama Overall Kilogram Coba Di sini Perlu Kita Cek Sekarang Di sini Di sini Visualize Facification Change Oke Kita Lihat Lagi Enable Pressure Lihat Lagi Di sini Overall Tidak Visualize Art Kalau Fisratis Pressure Fisification Atau, kita akan lihat, sebutnya juga, konfesor of seri, di deskripsi, di deskripsi, di deskripsi. Kita sudah membuat, apa namanya, equipment dan stream yang dynamic. Tapi belum boleh di run, sebelum ada controller. Karena kenapa? Waktu di run dia tidak kompergen, maka dia akan membuat unit operasi lain akan tidak kompergen. Kalau yang seperti simple seperti ini, tidak masalah. Tapi, kalau punya material recycle, ada heat integrasi, maka akan menjadi masalah. Maka, kalau kita mempunyai plan seperti ini, langkah pertama sudah kita lakukan adalah memasang valve atau pompa pada stream yang bebas. Ini tadi, bebas. Di sini, tiga tidak bebas. Kenapa? Karena masa yang masuk di stream dua akan sama dengan stream yang tiga. Kalau ini diletakkan valve, tidak ada gunanya. Valve-nya dibuka yang di nomor tiga, 100 persen, tetap tidak ada hal-haliran, gila. Yang nomor duanya tidak dibuka. Langkah pertama untuk memasang valve sudah selesai. Kontrol yang pertama adalah harus dilakukan adalah, satu adalah flow. Kenapa flow? Karena kalau flow tidak stabil, maka level tidak stabil. Kalau level tidak stabil, maka kalau pressure tidak stabil, temperatur tidak akan stabil dan akan komposisi. Oke. Kalau begitu, maka kita akan memilih satu control flow. Kontrol flow pada sebuah flat itu hanya ada satu. Lainnya bukan control flow yang sejati. Ia mungkin inferential control, mungkin cascade control. Ia bukan flow control. Flow control yang sejati adalah throughput manipulator. Ia adalah yang mengatur berapa banyaknya produksi. Misalkan, kita memproduksi lima ini seratus, tujuh ini dua ratus, maka satu ini adalah, pasti masanya adalah tiga ratus. Kalau di lima ini dua ratus, di tujuh ini adalah tiga ratus, maka di satu ini pasti. Maka di lane yang ini, kita akan pasang flow control. Jadi screen ini kita flow control. Bagaimana caranya adalah, kita tampilkan, ambil paletnya control. Jadi tekan F4. F4, maka tanggung. Karena kita bermain di dynamic, kita klik di sini yang dynamic. Oke. Kita gunakan BID control yang siso, single input, single object. Bukan FVC yang memo. Kita ambil sini, tarik. Maka ini adalah disebut, indikator controller, tanpa ada variable. Sedangkan 100 ini adalah tag number dia, dia otomatik. Oke, kita klik. Yang ini, controller ini. Oke. Apa yang diminta sini, requires an input connection. Input connection-nya. Oke. Oke. Karena flow, berarti laju aliran di divide. Select PV. Kita mau mengambil. Mas flow. Mas flow. Dan select. Itu proses variable. Artinya dia, di mana sensor diletakkan. Di mana variable itu akan dikontrol. Akan dijaga. Terus yang kedua adalah kita pilih manipulatif variable. Karena flow, pasti. Dan kita pilih unknown ring of PV. Oke. Penuhin dulu. PV-nya ring, kita pergi ke parameter. Karena flow rate-nya tadi 0. Kalau flow rate boleh 0. Sampai berapa tadi? Karena dia sampai 100. Karena dia sampai 100. Kalau pada saat kita setting 100, maka valve yang kita desain, sebaiknya adalah mempunyai ring dua kalinya. Kenapa begitu? Karena kita kalau mendesain valve, pada saat bukaan normal atau kondisi operasi normal, maka bukaan valve antara 40 sampai 80. Kalau pada kondisi normal itu bukaannya 90, artinya valve kita kekecilan. Bahaya. Kalau ada pengembangan ekspansi hilang, tidak akan terbuang. Kalau valve kita pada kondisi normal, dibukaan 30 atau 20, misalkan apapun 10, artinya valve kita kebesaran. Buang-buang duit. Maka kita letakkan, tadi kan berapa ya, flow rate-nya 100 ya. Kita letakkan, makin 200. Kalau salah nanti kita kelihatan, tidak bisa dikontrol. Apa akibatnya dari pemilihan ring ini? Kalau ring ini berbeda, maka karena gain proses adalah output per input. Di mana inputnya adalah bukan valve 0 sampai 100, sedangkan outputnya adalah PV, maka output per input akan menghasilkan gain. Kalau ring-nya berbeda, akan menghasilkan gain yang berbeda dan akan menghasilkan variable kontrolnya. Jadi kalau mau mudah-mudah dikontrol, ring-nya jangan besar-besar. Itu cara mengakalinya. Terus, apalagi yang diminta ini oke sudah. Di sini, karena ini controller, flow. Flow-nya kalau dikecilin. Kan begitu bukaan. Artinya dia, aksi-nya di sini, action-nya dia. Kalau flow-nya terlalu besar, dia valve-nya mengecil. Kalau flow-nya terlalu kecil, valve-nya membuka lebih besar. Artinya dia action-nya ribu. Terus, klik di sini adalah auto. Auto. Oke, dia auto dengan set point 100. Set point 100. Terus, kita samakan, usahakan samakan pada saat steady state, itu menjadi set point. Kenapa begitu? Karena itulah pada saat steady state, pada saat R&D, pada saat descent, semua variable konstan. Baru orang descent akan menghitung ukuran. Setelah ukuran terhitung dan alat dikeluar dan diinstall, direction, maka semua variable tadi akan menjadi set point pada controller. Jadi 100 dengan ring, ini bukannya 0. Kita tidak tahu controller itu berapa. Ini karena flow itu adalah biasanya orang pakai PI. Kenapa tidak pakai PID? Karena D ini adalah untuk mencoba-coba respon. Kelemahannya derivatif D adalah dia akan membuat noise. Menjadi lebih besar. Gear-nya akan lebih besar. Jadinya akan membuat flow yang noisy menjadi berosil. Jadi flow biasanya kita gunakan adalah ini. Sedangkan kita algoritmanya, KP, TIT, TIT, kita pakai ISIS-ISIS untuk menggunakan PID yang standar. Oke. Ini. Dan kita tidak main jual tuning. Tuning ini kalau kita mempropos sebuah algoritm tuning. Tapi kalau tidak, kita buat auto tuning. Ini sudah konvergen. Kita cek lagi. Koneksi. Sudah. Oh, ini belum. Outputnya. Di valve berapa tadi? Valve terapis. Jadi kalau tidak terkonek, tidak ada valve-nya. Jadi hanya pengukuran saja. Memang harus hati-hati. Oke. Flow-nya 2, valve-nya 1. Parameternya. Konfigurasi sini. Reverse. Ini auto. Internal. Kalau external ini artinya kita set point-nya dari tempat lain. Mungkin dari advanced process control. Mungkin HISIS ini dikonekkan dengan Excel atau dengan Madlet. Bisa external. Oke, sudah siap. Kita tutup. Controller kedua adalah setelah blow adalah pasti yang level. Jadi level. Di mana ada liquid. Di sini tidak ada liquid. Di heat exchanger. Karena heat exchanger itu tertutup. Heat exchanger adalah dia harus mempunyai overall heat transfer yang besar. Overall heat transfer yang besar karena luset number yang besar. Luset number yang besar karena renot number yang besar. Renot number yang besar karena velocity yang besar. Jadi tidak mungkin di dalam heat exchanger ada... Instrumen. Jadi flow indikat... Jadi kalau ini masih kosongan. Masih indikator controller. Baru kita mau pasang apa? Level control. Select DV. Apa yang mau dikontrol kita adalah vessel nomor 100. Vessel nomor 100 apanya? Kita mau itu level. Liquid percentage level. Liquid percent level. Oke, yang ini ya. Oke. Kalau percent berarti 0 sampai 100. Oke. Terus ditanya lagi. Unknown TV ring. Oke. Ringnya berarti pergi ke parameter. Mana ringnya? Oke. 0 sampai 100. Karena level percentage 0 sampai 100%. Kalau level ini, ya coba. Kira-kira di sini. Kalau levelnya naik, maka bukaan valve-nya membuka lebih besar. Kalau levelnya turun, bukaan valve-nya mengecil. Artinya dia direct. Jadi kalau levelnya besar, valve-nya membuka lebih besar. Jadi dia direct. Letakkan kepada auto. Pak, mohon maaf saya potong sedikit, Pak. Ya. Pak, ini ada teman-teman peserta yang minta setiap eksekusi itu dijeda sedikit ya, Pak. Soalnya banyak yang ketinggalan. Oh, iya, iya. Terlalu cepat, Pak. Oke, oke, oke. Mohon maaf ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, iya. Waktunya meper. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Jadi kalau di level kontrol, ini ya. Oke. Oke, maka dilihat di sini adalah kalau dia level-nya naik, maka valve-nya harus membesar. Kalau level-nya besar, maka valve-nya membesar. Maka action-nya di sini adalah direct. Kalau flow tadi, kalau flow-nya besar, valve-nya mengecil. Bukaannya mengecil. Artinya reverse. Oke. Oke, kalau sudah begitu, ini sudah convergent. Apalagi yang diperlukan di controller. Controller adalah kita enggak tahu di sini. Coba lihat. Oke, selesai. Kita masukkan di sini adalah tooling. Untuk level ini PID biasanya. Ya, karena lambat. Kita enggak tahu. Masukkan satu lagi. Masukkan satu. Oke. Terus habis itu kita letakkan auto-dune. Auto-dune. PID. PID auto-dune. PID auto-dune. Oke. PID auto-dune. Oke. Selesai. Untuk yang ini, kita pasang controller yang ketiga. Jadi urutannya flow, level, pressure, temperature. Oke. Sekarang untuk pressure. Pressure itu selalu di atas. Pressure itu adalah untuk get. Sebab get ini adalah uncompressible. Compressible. Sedangkan di klik uncompressible. Oke. Kita letakkan lagi tarik. PID controller. Oke. Kita letakkan sini. Oke. Kita klik. Pertama yang diminta adalah input connection. Karena kita mengendalikan tekanan, maka kita teleksi di tekanan. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu share screen-nya ke pause kayaknya Pak. Oh. Masih di auto-duneer di level itu Pak. Tata-tata gimana ya? You are sharing screen. Sudah ini Pak. Sudah ya Pak. Tidak ada. Mungkin connection-nya kurang. Coba. Apakah sudah ke pressure sekarang? Masih di level Pak. Oh. Bagaimana cara merefresh ya? Share screen-nya freeze. Oh. Ini dia. Oke. Di mana ya kira-kira ya? Mungkin diulang aja Pak. Maksudnya di stop screen terus di share lagi. Oke. Ini agak molon gak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak. Oh iya-iya. Saya anut setungkat. Bapaknya ada waktu gak Pak? Oh kalau saya santai. Oh iya. Gak apa-apa. Kalau itu 24 jam. Gitu. Siap-siap. Gitu menjadi hobi. Oke. Oke. Bener-bener. Oke. Saya refresh ya. Iya Pak. Ngi share ya Pak. Boleh di share lagi Pak. Oke. Apa sudah nampak? Sudah Pak. Sudah. Mungkin sedikit diulang boleh Pak di level kontrol tadi Pak? Setelah auto-channel tadi Pak. Baik. Ada yang lupa yang dari depan. Yang penting tadi lagi ada strip ya. Nah ini strip perlu dipakai. Ini ke flow dulu ya. Yang tadi ya. Di caranya tadi ada empat step. Satu step terakhir adalah strip dan run. Kan begitu. Strip chatnya. Belum saya dilih. Tiga skit aja. Strip chat. Kalau kontrol ini memerlukan hanya set point. Cossess variable dan manipulative variable. Strip. Strip chat. Strip chat. Strip chat untuk level start. Untuk level. Tadi itu. Konfigurasi nya adalah. PV nya level adalah tentu ketinggian upacairan. Maka kita ambil select. Gimana kah level itu di special nomor seratus ya. Terus pindah kita ke kanan. Apa yang kita mau banyak. Boleh liquid volume. Liquid flow. Boleh masalah-masalah. Tapi kita pilih liquid percentile. Select. Terus OP nya adalah. Palok nomor. Koneksinya sudah jelas. PV nya adalah level. MP nya manipulative variable adalah liquid. Laju aliran liquid. Yang di palok. Kita perhitung parameter. Kita pilih di sini. Direct. Karena kenapa direct. Karena kalau levelnya tinggi. Al besar. Maka paloknya harus membuka lebih besar. Agar bisa keluar. Kalau levelnya kecil. Maka paloknya harus juga liquid lebih. Dan liquid. Karena biar liquidnya tidak lebih banyak. Auto. Kita perhitung. Auto manual itu kalau. Kita mau membuat S kurva. Oh mati. Lalu ringnya tadi 0 sampai 100%. Dan kita letakkan itu. Target BDD1. Karena kita gak tahu. Kita nanti selalu jalanan di sini. Oke. Jelas untuk yang level? Jelas. Dengan hal yang sama. Dengan cara yang sama. Maka kita untuk pressure. Pressure ini. Kita pilih PV. Yang PV nya dimana pressure? Pressure pastilah di vessel nomor 100. Atau ada ide lain di pipa. Oke. Boleh di pipa. Tapi. Seperti halnya tadi. Bahwa begitu ukuran besar. Maka dia akan lebih stabil. Maka pilihlah. Kalau bisa mengukur tekanan pada tangki. Ini Pak. Ini Pak akan lebih berosilasi. Mohon maaf Pak. Ini freeze lagi ya Pak. Ini ya. Screennya. Masih di LIC 100 Pak. Anu lagi di ulang. Ulang lagi di ulang. Silahkan Pak. Mungkin connection saya yang anu. Oke. Saya screen share ya. Terlaki ya. Ya. Oh enggak Pak. Kita langsung ke pressure. Oke ya pressure ya. Oke Pak. Sudah. Pressure di sini. Maka. PP nya. Dia minta akan PP nya apa. Kita akan. Kita ambil pressure satu. Di pressure. Pressure. Nah. P gitu dia akan mengambil. P akan mengambil. Pressure pressure. 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 Oke. Pressure pressure. Lalu diminta HVP. Nah pressure nya tadi saya tahu. menurut. Lalu. Lalu. T�t Grund. dengan Rp20.000 kalau presa pertama dengan level karena paloknya di belakang kalau paloknya di depan maka dia tapi kalau paloknya di belakang dia akan di direct karena kalau presa nya lebih dia akan membuka lebih besar kalau presa nya kurang dia palok akan mengutuk ini kita buat auto disini kita buat sini pressure kita biasanya pakai BI advanced terus kita ke apa lagi ada lagi kita buat auto guna ada yang lupa ada satu lagi connection nya yang lupa lupa paloknya 101 ini aktuator decide position nantinya dia position itu kalau di aktuator namanya stroke persen naik turunnya oke jangan lupa lagi strip chart kalau di kita dapatkan selanjutnya kita kasih script chart Boleh disiangkan, kalau memang diperlukan untuk di buat grafik, semua variabel, semua ada di headernya level yang terakhir controller adalah sempratis pada tekanan dan temperatur tertentu, setiap fluida mempunyai komposisi tertentu pada pressure dan temperatur tertentu, setiap fluida mempunyai entalpi tertentu jadi yang menyangkut kepada kualiti, baik kuanti komposisi atau kualiti dari sebuah maka itu yang berhubungan adalah P dan T sedangkan masa itu adalah sebuah magnitudenya jadi, apa disini adalah temperatur temperaturnya disini harus kita ambil lagi control TID apakah tidak nge-freeze mas? enggak pak enggak, oke komputer saya ini oke, kita buat temperature control select PV temperaturnya tadi adalah di nomor 3 jadi pada heat exchanger PV itu selalu dipasang di outputnya fluida yang akan kita kondisikan kalau filter di outputnya fluida dingin, kalau cooler di outputnya fluida panas oke, maka nomor 3 apa yang kita inginkan adalah temperature oke, sini juga ada temperature select saja manipulative variable-nya pasti dia adalah di inlet-nya pemanas atau pengguna kalau disini karena kita direct heat maka kita langsung ambil key itu adalah control pop disitu dan control popnya khusus disini sudah include di dalam sehingga harus dispecify kalau kita lihat disini kita diminta agar men-specify control pop biasanya kalau training disini ada asisten tapi sekarang karena walk from home anak-anak di rumah semua oke, seperti ini yang diminta adalah control pop for not size oke, artinya dia control pop yang perlu bisa dibuat minimumnya adalah 0 maksimumnya adalah hit-nya bagi berapa 10 ribu kalau tidak adalah 20 ribu oh, sorry bisa dilihat disini set point-nya adalah 10 ribu maka seperti tadi follow-up yang baik adalah bukaan antara 40 sampai 80 maka kita buka di 50 ribu seribunya ini tapi kalau maksimumnya berarti dia 20 ribu oke, dari key ini ya bukan dari utility kalau dari utility kita harus memadukan key sama nama mcp delta p kita langsung kuning plus unknown pv oh, ini belum pv nya pergi ke parameter suhunya berapa tadi dari 0 sampai 100 kalau ini termopopel tidak masalah kalau pakai RTD pun oke oke, sudah dapat sudah hijau balik lagi kepada atasnya kalau temperature-nya terlalu besar maka karena ini heater maka pemanatnya harus mengecil heat rate kalau temperature-nya terlalu rendah maka heat rate-nya naik tapi dia reverse oke kita buat auto ya kita buat auto set point-nya 59,9 ya tadi ini berian dari 2 ya mungkin kita tidak apa-apa tidak kita biar bulatkan saja 50 10 terus habis itu temperature sama dengan level karena dia lambat biasanya dia menggunakan PID karena D nya adalah untuk mempercepat respon tapi kalau yang cepat seperti flow dan pressure biasanya orang ini role of thumb sebenarnya semuanya PID cuma besarnya D ini yang apa namanya apa namanya kita buat PID untuk temperature dan kita letakkan disini auto auto PID kita cek semuanya kita terkoneksi dengan pallet masing-masing yang sering lupa begini pallet 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 kadang-kadang ketukar dengan pallet lain karena gambarnya kalau di ISIS jadi satu begini kurang clear oh ada yang lupa yang lupa yang lupa adalah 1 2 3 oh begini masih 4 1 oh ini belum dibuat script terima kasih yang disarankan oleh apa namanya SOP-nya HICIS bukan kita yang membuat HICIS ini maka kita ikuti tapi pada prinsipnya HICIS atau dulu terpisah dengan Aspen Petrosim, Fitran Icon dan lain sebagainya prinsipnya sama kita belajar kontrol jangan pernah kita dihapali kita akan ketinggalan jalan tahu benar merahnya oke kalau sudah kita sudah siap melakukan jalan jadi jangan keburu-buru melakukan jalan kita sudah selesai semua ada yang rupa dia tanya lagi kenapa begitu oh jangan lupa kita simpan aja karena gak bisa balik kita simpan save dulu oke baru kita save as lagi kita selesai maka kita rupa ke dynamic usual kita lihat disini kenapa ini apa namanya tidak jalan kita ke integrator kita cek integrator disini non-stop masalah satuannya boleh diubah menit second hour boleh kita pakai default maka kita integratornya sudah oke lalu kita run sudah bergerak disini bisa dilihat runtime bergerak terus dan kita lihat disini semuanya adalah berjalan oke kita sekarang berubah dari seorang proses engineer menjadi kontrol engineer oke kita cek disini atau orang instrumen cek yang mana dulu kita cek blow dulu kita cek oke biarkan dia jalan seolah-olah pabrik jalan oke kita lihat semuanya connection tersambung oke set point tercapai ya oke ya artinya coba dilihat set pointnya 100 kedapatnya PV-nya 100 ya kita cek satu-satu soal tuning ini biarin artinya kita dengan tuning seadanya saja bisa jalan asalkan kita benar-benar tahu bahwa plan ini antara steady state dan dynamic itu seamless ya jadi memang steady state dinamik kita dibangun berdasarkan kondisi steady state jadi kalau kendaraan kita itu tanpa apa-apa saja misalkan air seperti terra sharing tanpa kita kendalikan saja sudah mengalir seperti itu maka begitu kita pasangi controller misalkan pakai lampung dia akan berjalan jadi kita fitrahnya steady state harus bisa terus dipegang jadi ini banyak kesalahan pada control engineer bahwa kita kan sekarang jadi control engineer bukan proses control tadi control engineer bahwa dengan control katanya semua bisa dicapai gak bisa misalkan laju alirannya di desainnya adalah maksimum 1000 orang control bisa mengalirkan 2000 liter per menit jadi fitrahnya gak akan bisa kita cek setelah flow apa tadi level level kita cek parameter kita minta 50 dia osilasi dikit oke gak boleh walaupun boleh saja ini gak masalah artinya tuning yang yang kebiasaan kita pakai apapun itu bisa efeknya gak banyak asalkan asalkan kita tidak merubah set point dan tidak ada disturbant tapi kan gak mungkin berarti kalau ada perubahan set point dan ada disturbant maka orang control engineer engineer baru bermanfaat jadi kalau tidak ada set point sama control engineer atau orang sumen tidur saja oke seperti itu jalan ya ini ini gak masalah auto tunernya masih jalan tapi tidak bisa karena sebenarnya auto tunernya tidak hebat yang hebat dari kita oke yang pressure kita lihat disini oh ini manual ini harus auto auto direct dia sudah tercapai di 801 kalau kita buat manual dalam hal pada saat steady state stabil gak masalah gak akan berubah karena kenapa halnya gak berubah gak masalah asalkan tidak ada disturbant itu lagi tidak ada disturbant tidak ada perubahan tapi kalau ada itu kita harus pasang ke auto sama dengan pesawat kalau tidak ada angin tidak ada hujan tidak ada perubahan tidak ada menaik tidak ada mau terbang tidak ada momen darat di biarin saja coba auto tunernya jalan oke temperature temperature nya tercapai kita lihat dari parameter jadi ini auto dia reverse kalau besar di begini oke betul set pointnya 50 dia 50 kita buat ini masih satu satu kita buat auto tuner mampu gak auto tuner melakukannya oke coba di lihat auto tuner mampu kalau di begini kita lihat konfigurasi nya berubah tapi tpd nya berubah oke auto tuner nya mampu untuk melakukannya tapi kalau di level tadi mampu gak sebab auto tuner dia belum bisa dia belum bisa memutuskan data yang dia ambil masih terlalu kurang variatif under pressure apakah dia juga mampu atau belum juga mampu oke sekarang di flow auto tuner nya belum mampu kita buat auto tuner oke di auto tuner ini dia mampu sudah berubah bagaimana agar tadi pressure dan level yang gak mampu maka kita buat kita buat gangguan saja checkpoint ini kita ubah menjadi misalkan 60% kalau ini tidak pisang kita lihat kita lihat karena dia memang sudah sangat stabil ini auto 50,6 oke 50,6 ini masih 0,6 ini mungkin masih kurang apa yang kita lakukan artinya dia stabil tapi dia tidak tercapai kita lihat kita beri angka ditunuh 200 apa yang yang terjadi dia 59 ini 0,9 jadi akan turun juga artinya semakin tidak tercapai disini tetap jadi semakin besar maka dia akan mempunyai teros 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 termistik yang berapa 200 level sangat lambat high ini tidak seperti meter yang kalau dirubah langsung bergerakan ini simulasi yang hampir menyerupai kondisi real di dalam jadi kalau kita mau membuat misalkan tanky tadi kita masukkan volume sekian tapi kenapa dia volume sekian itu harus kita optimisasi di menggunakan matlab atau exa begitu ketemu apa namanya ini ukuran yang optimum maka itu nanti dimasukkan ke dalam high-size high-size adalah untuk mensimulasikan kondisi real tidak bisa mengoptimisasi operating condition secara langsung optimisasi harus diletakkan di jadi kalau dia berosilasi besar sekali maka kacenya turunkan ada pertanyaan mungkin sudah ini sudah selesai empat tahap untuk menjadi dinamik jadi kan bisa dilihat tadi kan waktu saya kasih kacenya satu dia step di 50,06 kalau dengan 5 dia mulai berosilasi sekitar artinya ini belum bagus banget artinya dia mungkin di-nya besar mungkin atau lalu mungkin mungkin jadi itu baru kita pergi ke tabel tuning kita baru memodelkan plannya kita hitung tuning yang benar baru kita masukkan tapi secara singkatnya untuk tujuan pekerjaan boleh juga menggunakan secara yang kita lakukan mungkin itu cukup dari saya kita lanjutkan dengan tanya terima kasih pak mungkin sedikit ini ada pertanyaan yang menyinggung tentang tuning pak apakah setiap kita dari widianti densiana apakah setiap kita telah mengatur kontrol harus klik start auto-tuner sebelum masuk ke controller untuk di setting selanjutnya terima kasih jadi apakah kita harus menekan auto-tuner gitu oke sebenarnya auto-tuner ini bisa dilakukan kapan-kapan tapi dia itu memerlukan disturbance perubahan set point dari tempat lain atau set point di tempatnya maka start auto-tuner tapi kalau dia tidak ada perubahan dia akan susah ya gitu ya karena dia namanya auto itu bukan self-tuning jadi begini ada dua ada auto-tuning dengan self-tuning kalau auto-tuning dia akan men-tuning saat kita minta kalau self-tuning adalah dia akan men-tuning kapan saja agar dia mempunyai respon yang terbaik oke ya jadi bila kapan saja kalau auto-tuning 7 atau 7 harus dilakukan terserah oke pak terus ini pak kalau misalkan dengan rekomendasi yang di PPT bapak tadi pak tadi kan ada rekomendasi untuk apa flow pressure itu apakah bisa kita aplikasikan di high-stice ini pak yang urutannya ya yang tadi pak yang atau saya screen saya pindah ke yang lain ke PPT boleh boleh pak gimana caranya stop dulu ya yang mana ya rekomendasi tuning pak saya stop saya screen share yang PPT yang mana ya di halaman 26 kalau gak salah di di mana ya ini ya di halaman 28 pak di control tuning recommendation yang ini ya yang ini yang bawahnya lagi oke ini saran dari high-stice ini bukan dari saya bilang seperti ini tapi ini tidak bisa sebenarnya ini cuma untuk menjadi acuan jadi karena lambat misalkan coba bisa dilihat disini bahwa semua tuning di high-stice ini hanyalah P untuk mode proportional integral derivatifnya 0 artinya modenya cuma P sama dengan misalkan Yokogawa dia punya default sendiri punya default sendiri kita sebagai control engineer harus bisa mengatapkan apa yang diberikan oleh vendor ke dalam sistem kita karena sama-sama level levelnya kalau tangginya kecil besar inletnya besar atau kecil berbeda oke terima kasih pak selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari teman kita dari ini pak Moskow ini pak University Moskow jauh banget jadi pertanyaannya saya sekarang buat tesis dengan menggunakan high-stice saya ingin membandingkan gas whitening proses dengan teknologi absorber amin absorpsi dan disilasi mungkin ibu Erna dan pak Toto pernah bereksperimen pada high-stice dengan penerapan tiga teknologi tersebut dan masih mempunyai dokumen yang disave sebelumnya kiranya bisa di-share ke saya atau untuk referensi gimana pak itu sejak tahun berapa sudah saya buat untuk di apa di sini PGN Sarka ada amin ya ada dia sweetening ada juga di sekitar pengolahan gas tapi kenapa Moskow masih menggunakan teknologi seperti itu gas gas prom sudah menggunakan supersonic separation dan teknologi dari Sukhoi ya tidak apa-apa oke pakai amin bisa nanti saya sharing oke nanti bisa di kontak bapaknya ya pak ya dari kontak CV Selanjutnya teman yang dari Moskow ini. Jadi kita sudah terjawab ya pertanyaan dari ini. Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan dari Fajar Suryanto. Bagaimana caranya kita memvalidasi pemodelan Hysys Pak? Oke baik. Hysys bisa dimodelkan. Satu, kalau kita punya data desain yang steady state. Data desain yang ada dari vendor itu steady state. Input sekian, sekian, sekian. Dia tidak dinamik. Maka kita validasi dengan model steady state. Itu sudah cukup. Tapi kalau kita punya data operation. Kita punya data operasi yang dari DCS. Dan kita mau memvalidasi di situ. Boleh. Jadi modelnya dinamik di Hysys. Dan divalidasi dengan data dari operating condition. Oke ya. Jadi kalau steady state. Untuk memvalidasi dengan data desain. Kalau dynamic divalidasi dengan data operasional. Mungkin dari Fajar Suryanto sudah terjawab. Untuk memvalidasi pemodelan Hysys-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dalam proses biasanya kan terdapat dua reaksi. Reaksi reversible dan irreversible. Biasanya secara nyata menggunakan satu alat instrumentasi. Sedangkan di Hysys reaksi reversible tidak bisa digabungkan reaksi dengan reaksi irreversible. Terus bagaimana ya Pak? Dia pakai dua reaktor. Jadi enggak bisa digabungkan ya. Jadi seperti tadi. Misalkan ya kan. Di Hysys itu tidak ada. Di plant tidak ada heat exchanger. Tapi kenyataannya di simulasi kita terlalu jauh turun. Temperature-nya. Pakailah heater. Walaupun di kenyataan tidak ada heater. Kalau pressure-nya kurang. Di simulasi. Maka kita boleh tambahkan pompa. Walaupun di kenyataan tidak ada pompa. Itulah simulasi. Itulah tugasnya engineer ya Pak ya. Jadi yang pinter itu bukan software-nya. Tapi orangnya ya Pak. Ya. Kita adalah subjek dan objek pembangunan adalah manusianya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya. Ini Pak dari David Alvin. Selamat pagi. Saya ingin bertanya. Kapan suatu industri harus menggunakan jenis kontrol P, P, I, atau PID? Karena setahu saya makin ke kanan makin harganya semakin mahal. PID semakin mahal. Oke. Baik. Dulu P lebih murah. P, I, lebih mahal PID. Karena kontrol zaman dulu adalah pneumatic. Di masa itu engineer kontrol adalah orang mekanikal. Berarti kita tahu kalau secara mekanik adalah fisis. Menambah sesuatu maka menambah fisisnya. Di zaman elektronik mungkin masih bisa seperti itu. Karena elektronik ya. Elektrik sorry. Elektrik masih seperti itu. Tapi di zaman mikro prosesor ini sudah algoritm. Jadi mau P, P, I, atau PID adalah harganya serupa. Yang berbeda adalah tujuannya. Tujuan yang berbeda adalah sistem yang akan kita kendalikan. Tujuannya sama. Misalkan menghasilkan damping rasio adalah 0,4. Untuk proses ya. Sorry. Untuk kontrol yang umum. Untuk kontrol proses damping rasionya 0,6. Lebih pelan. Ada sebuah, sorry saya enggak bisa nulis di papan ya. Jadi begini. Kalau kita set point itu harus sama dengan PV. Artinya kalau set point sama dengan PV errornya 0. Set point ini masuk kepada kontroler. Kontroler masuk kepada plan. Plan menghasilkan PV. Agar set point sama dengan PV. Kalau kita plan kita kasih notasi P. Maka kontroler adalah seperti P. Oke. Jadi KC itu. Jadi kalau plannya lambat. Maka kontrolnya gainnya akan semakin besar. Kalau plannya gainnya kecil. Maka kontrolnya dia semakin besar. Kalau plannya KP-nya ya. Plannya dia besar. Maka kontrolnya KC-nya. Itu role of thumb pertama. Itu yang steady-steady. Yang dinamiknya adalah seperti ini. Kalau dia responnya semakin cepat. Maka kontrolernya dia semakin lambat. Karena dia kita main di daerah dia. Kalau misalkan seperti ini. Kalau kontrol yang kita kendalikan yang cepat biasanya. Secara simple. Kita simplified ya. Maka flow sama pressure itu cepat. Level sama temperature itu lambat. Misalkan kita hidupin AC. Kita tidak bisa langsung dari suhu kamar 30 menjadi 25. Dan tunggu dulu. Kan lambat. Maka kalau responnya dia lem. Kecil. Lambat. Maka kontrolernya harus cepat. Artinya KD-nya harus dia harus besar. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita kalau kita masuk kepada plan atau delay. Kita tidak tahu sistem ini cepat atau lambat. Maka pertama kali kita memilih kontrol mode adalah BI. Kita akan melihat di situ. Kalau noisy maka jangan ditambah D. Maka kita dari BI tadi cukup. Kalau responnya dia tidak mencapai set point seperti tadi. Maka kita KC-nya besarkan. Kalau responnya dia berosilasi maka KC-nya besarkan. Sementara kalau di plan tidak ada noise. Kita masih kurang cepat dengan PI yang sudah bagus. Maka harga TD kita naikkan pelan-pelan. Mulai dari 0,1. 1. 2. 5. 10. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan respon yang paling baik. Oke? Oke. Terima kasih. Selanjutnya ini dari Septian Pratama. Selamat pagi. Untuk menginput petroleum product nih Pak. Gasoline, nafta, dan ke dalam komponen list. Apakah ada cara yang efektif agar bisa sesuai dengan yang diharapkan? Ini maksudnya udah praktek. Terus lihat komponen-komponen ini. Gimana sih cara masukin ke HICIS ini? Biar sesuai dengan data lapangan. Oke. Di HICIS atau apa saja kita bisa membuat sebuah komponen baru yang terdiri dari beberapa komponen. Kita membuat produk baru. Seperti halnya EC tadi. EC minyak itu adalah kita buat begitu. Apa yang dilakukan adalah kita letakkan itu paling tidak ada empat variabel, empat properti, sorry, berapa. Oke, saya ingat saya aja ya. Jadi, fluida itu ya kita akan letakkan begini. Campuran itu mempunyai density, thermal conductivity, heat capacity, terus habis itu viscosity, dan TBP. Biasanya yang pakai bak, banyak dipakai outlet TBP-nya. Jadi, dia produk itu gasolin. TBP-nya itu di cutting, di cutting berapa? Kan menunjukkan berapa persen komponen. Oke, gitu ya. Jadi, misalkan gasolin, bensin di Indonesia. Oh, dia kandungan C-nya berapa? C5-nya berapa? C6-nya berapa? Bisa dilihat dari temperatur boiling point. Bisa misalkan gitu ya. Selain dari properti, empat properti fisika tadi ya. Fiscosity, thermal conductivity, heat capacity, dan density. Minimal itu ada tiga titik. Misalkan, density pada saat suhu tiga poin. Misalkan, suhu 30, suhu 60, suhu 100. Dia akan meninterpolasi sumra sifat. Terus, ini ada pertanyaan dari Tuh Bagus Mahendra nih, Pak. Pak RBT, di sini saya lagi melakukan perhitungan dengan SEL requirement, SEL target, pada boiler yang sudah terpasang. Dengan cara metode lopa. Setelah didapat SEL requirement, kita akan meng-upgrade SEL terpasang, agar didapat nilai sesuai SEL requirement pada boiler. Pertanyaannya, bagaimana kolelasi aplikasi Hi-SYS dengan perhitungan SEL tersebut, Pak? Oke. Oke. Yang tidak bisa Hi-SYS lakukan adalah initiation. Initiation, misalkan initiation follow start. Itu kan, misalkan 6 x 10 pangkat minus 4. FD-nya. Probability failure on demand. Oke. Itu tidak bisa dilakukan. Jadi, Hi-SYS tidak bisa melakukan. Karena kenapa? Hi-SYS tidak mempunyai bagian yang fail pada palop. Dia sticking, palop bengkok, passing, extrusion, palop dioprama bocor, tidak tahu. Apalagi baut lepas. Ya kan, gitu ya. Oke. Itu sudah bisa. Yang bisa dilakukan adalah mulai dari desain. Berapa desain? Desain ini, misalkan Pak Doi Boiler. Boiler yang berbahaya adalah bila meledak. Meledak ini bila pressure-nya berlebih. Pressure yang berlebih karena temperatur berlebih. Karena pressure kekuatan, ketebalan boiler, dia akan menurun bila ada kenaikan temperatur. Maka bisa disimulasikan itu confidence-nya saja. Jadi, confidence-nya di Lopa itu kalau semakin tebal dengan material yang sama, semakin tebal dinding boiler atau dinding cuk, maka dia mempunyai BFD yang lebih kecil lagi. Jadi, probability failure on demand-nya akan semakin kecil. Atau failure rate-nya semakin kecil. Oke. Itu harus dihitung manual juga. Nggak bisa, HISIS. Karena HISIS tidak ada dimensi. Kalau kita misalkan di heat changer atau boiler, kalau kita mau menghitung dimensi, maka kita harus beralih kepada mungkin menggunakan heat transfer research institute, jadi HTRI, heat run, atau kita bahkan kalau kita tidak tahu sama sekali, kita pakai ANSIS untuk mensimulasikannya. Dan kita lihat berapa temperature dan pressure di daerah ini. Oke. Itu nggak bisa. Yang bisa adalah yang setelah itu. Kita anggap di high-cisk dynamic ini adalah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, dia akan pengganggunya kita harus tahu banget. Setiap kegagalan sebuah alat, pasti disebabkan oleh kegagalan alat sebelumnya. Karena dia yang menimbulkan operating condition yang di luar biasa. Tidak normal. Maka kegagalan boiler mungkin kegagalan pada sistem fuel atau sistem feed water-nya. Oke. Kalau begitu, itu bisa disimulasikan dengan disturbance. Disturban yang terjadi di lapangan biasanya berapa? Apakah disturbance ini akan melewati alarm high dan alarm low? Jadi proses kontrol ini kalau gagal, BPJS-nya, ini layar ketiga dari LOPA, Layar of Protection Analysis, maka dia akan menghidupkan alarm high atau alarm low. Alarm high, alarm low ini bukan tanda bahaya. Tapi tanda bahwa kondisi operasi mulai tidak bisa dikendalikan oleh basic proses kontrol sistem. Siapa yang harus bekerja setelah itu? Maka operator yang terlatih harus melaksanakan manual melakukan SOP tertentu. Nah, operator dan SOP, operator terlatih SOP ini juga tidak bisa dimasukkan ke dalam HISIS. Karena ya memang tidak bisa. Tidak ada orang di dalam HISIS. Oke. Anu lagi. Tidak bisa. Jadi alarm tidak bisa diatasi. Kalau cuma keluar alarm, go ahead. Berarti dianggap, kalau itu dianggap gagal, berarti alarm low, alarm high dianggap gagal, berarti dianggap unmanned atau orang-orang yang ada tapi tidak capable untuk melakukan preventive. Bila alarm ini gagal, maka SIL atau SIF, safety instrumented function, gabungan dari safety instrumented function adalah safety instrumented system, maka dia akan bekerja menjadi alarm high-high dan alarm low-low. Kalau ini terjadi, maka plan langsung trip. Sorry. Maka unit operation akan trip. Satu unit operation. Tapi kalau satu plan namanya shut down. Maka kalau dia trip, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kalau SIL ini juga gagal, maka safeguard dari yang mechanical, misalkan kalau pressure-nya terlalu berlebihan, maka dia akan mempop up si pressure relief valve, maka itu akan layer yang itu akan berlaku. Oke. Jadi yang apa yang bisa dilakukan di ISIS ini adalah mengidentifikasi seberapa hebat BPJS dalam menangani masalah safety instrumented function. Cukup di BPJS. Dan ini belum ada penelitiannya. Jarang sekali. Orang hanya menghitung, orang hanya mengambil dari data operasional, maintenance, dan seterusnya. Tapi simulation tidak ada. Misalkan contohnya begini. Saya menggunakan kontrol P yang error-nya besar. Kontrol PI yang, apa namanya, responnya, sorry, error-nya tidak ada. Dibandingkan lagi dengan kontrol PID yang sudah error-nya tidak ada, responnya cepat. itu dalam probability failure on demand dianggap sama. Maka FASI pun dianggap sama. Walaupun padahal FASI cukup beresponnya. Dianggap lah itu probability failure-nya adalah 0,1. Artinya apa? semua kontroler dianggap bisa gagal satu kali dalam 10 tahun. Jadi memang masih miskin. Soal safety ini masih apa ya, asal kalau dibilang apa namanya, semena-mena. Tapi memang konsepnya benar, tapi angka-angkanya susah dipertanggungjawabkan. Oke, itu saja. Kalau gak mau dikatakan ini sebuah bisnis. Oke, terima kasih. Semoga terjawab. Mas itu bagus. Kemudian ini kita dibatasi waktu ya Pak ya. Jadi kita ambil dua pertanyaan lagi yang sudah mengirim sampai jam 11.30. Jadi mohon maaf yang setelah jam 11.30 tidak dibahas. Mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya Pak ya. Semoga ada kesempatan. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Celestia Mesiranta. Bagaimana mengatur strip chat sehingga mengetahui perubahan PV dan SV? Terus bagaimana mengetahui pengaruh PV dan SV terhadap KC, TI, dan TD? Gimana Pak? Ya oke. Oke. Sistem kontrol sudah standar untuk mengunjungi. Mau dirubah KP, TI, TD itu adalah jati dirinya. KP, TI, TD itu jati diri kontroler VID. Jati diri ini bisa dilihat dari outputnya yaitu PV sama dengan mendekati set point atau errornya mendekati 0. Bagaimana mengetahui performansi jati diri sebuah kontroler? Sudah disediakan biasanya tiga cara. Cara pertama adalah menggunakan RAM. jadi dia naik sepanjang waktu itu. Cuma cara ini tidak kurang nampak hasilnya. Kebanyakan RAM. Tidak ada step. Impuls kadang-kadang digunakan tapi tidak banyak untuk sistem-sistem yang diproses. biasanya impuls ini digunakan untuk kontrol-kontrol yang mekanikal. Seperti itu. Misalkan pemukaan jalan, ada polisi tidur. Itu seperti impuls. Yang lebih power efektif adalah mengujinya dengan step. Hampir semua kontroler kita uji dengan step. Walaupun di kenyataan di alam ini tidak ada yang step. Semua yang alami adalah pasti bulat. Ciptaan Tuhan alam ini pasti bulat. Kalau ada yang kotak pasti ciptaan manusia. Oke. Kita akan mau menguji. Kita uji step. Paling sulit. Walaupun tidak ada di lapangan. Oke. Kita uji step maka kita catat respon. Mau regulatory perubahan set point maupun perubahan set point. Gitu caranya ya. Dan kita lihat secara kuantitatif. Secara kualitatif dengan menggunakan error steady state, settling time, dan maksimum overshoot. Dan secara kuantitatif menggunakan absolute error atau integral square error kita pangkatkan atau kita kalau waktunya juga berperan adalah integral time absolute error kita lihat. Ya. Itu itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. semoga terjawab. Terakhir pertanyaan dari Bagus Aji Prasetyo. Selamat siang Pak. Ijin bertanya. Sebenarnya bagaimana sih bentuk fisis dari KC, TI, dan TD itu Pak? Jujur saya belum bisa membayangkan sebenarnya kalau kita melakukan proses tuning untuk KC, TI, dan TD. Sebenarnya yang diubah di alat kontrol yang real itu sebelah mana Pak? Terima kasih. Oke. Kalau zaman dulu itu tombolnya jelas. Jadi KP, T, 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 T. Tapi zaman sekarang ini kan sudah software. Software, seperti itu. Jadi kita buat button-buttonnya itu sebenarnya adalah string yang kita ubah menjadi numerik di dalam IT. Jadi kalau dulu orang instrumen orang mekanikal. Jamannya mulai zaman James Ward. Orang kontrol itu orang mekanikal. setelah zaman Perang Dunia Kedua di mana diperkenalkan elektronik, mikroprosesor, orang kontrol orang elektrik. Tapi sekarang orang kontrol itu adalah orang ID karena semua sekarang berbasis data. Oke. Kalau dilihat di persamaan ini bisa masih share ya itu kan. Maka KC, TI, dan TD itu tinggal kita inputkan. Berapa KC, berapa TI, berapa TD. Cuma ada perbedaan di KC. Kadang-kadang sebuah controller dia menggunakan bukan KC, tapi PB, Proportional Band. Proportional Band ini adalah rumusnya adalah KC sama dengan 100% per BD. Itu saja. Sudah ya Pak ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti itu anunya ya. Jadi kalau di KC S ya, ya seperti main komputer. Apa saja kita main. Bahkan senjata pun seperti kita main gitu. Terus ada yang tanya nih Pak, hasil simulasi kita itu bisa diaplikasikan nggak di kondisi real gitu Pak? Simulasi yang mana? Yang high-sea. Misalkan Pak, misalkan kita simulasikan high-sea, sama-kah bisa di kondisi real. Oke. Sebenarnya, apa yang terpenting di dalam simulasi itu adalah model. maka model itu sebenarnya yang yang bisa mewakili apakah sudah mewakili yang real itu yang terpenting. Model yang sama dengan realnya adalah valid. Ya, tidak makan valid. Kalau sudah validitasnya dia baik, berarti sama dengan di play. Oke, terima kasih banyak Pak. Kuncinya di situ. Oke, terima kasih banyak Pak atas materinya. Sangat bermanfaat ya. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semua seterapi serta. Tapi kita mohon maaf karena waktu sudah sangat ini ya, sudah sangat panjang. Jadi, kita akhiri pertanyaan pada hari ini. Mungkin Bapak dari narasumber ada mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan atau kata-kata untuk peserta Pak. Dan semangat untuk para mahasiswa ini jalan-jalan engineer Pak. Silahkan Pak. kita ini di dunia bukan engineer. Kita adalah pemimpin. Kita manusia ini pemimpin. Karena kita holifa Tuhan katanya. sebagai pemimpin atau wakil Tuhan maka kita bukan operator. Tuhan adalah kreator. Alam ini adalah operator. Sunatullah. Jadi, kalau kita wakil Tuhan maka kita harus sebagai kreator. Jangan operator. Jadi, seperti di Hysis, apa namanya, di CS atau aplikasi apapun di dunia ini sehari-hari maka kita harus memposisikan sebagai wakilnya, sebagai kreator. Jadi, kita kalau belajar ini jadi harus seolah-olah sebagai kreator. Jangan hanya mengoperasikan. Di enter-enter aja enggak paham. Begitu ya. Jadi, kita harus tahu benang merahnya apa. Sehingga kalau tahu benang merahnya maka kita akan tahu bagaimana memperbaiki kita tahu kelemahannya dan kita tahu bagaimana memperbaiki. Oke. Itu. Caranya orang kita menjadi sukses adalah hanya satu. Ada dua. Yang tadi buah yang sampai lihat. adalah terus belajar menuntut ilmu itu dari buahnya dan memperbanyak teman. Untuk belajar kita tidak penting sekolah mulai dari TK sampai S. Bukan mengecilkan arti pendidikan karena pendidikan ini hanya dikondisikan kita sebagai operator. Kita tidak menjadi manusia. Kita untuk menjadi manusia seperti halnya N. St. Newton, Artemis, dan ahli-ahli penemu-penemu yang sampai sekarang adalah apa yang beliau-beliau lakukan kita berpikir kalau ditanya seperti tadi kuisioner maka kita baru berpikir. Kalau kita tidak ditanya kita tidak berpikir. Jadi kalau agar bisa kita pinter harus berpikir. Kalau berpikir harus ditanya maka nunggu ditanya tidak pinter-pinter. maka kita harus selalu bertanya pada diri sendiri 5W1H minimal diulang 5 kali. Apa, 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 apa. Kenapa, 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 kenapa. Pasti. Terus lagi kalau kita mau lebih hebat lagi mau menjadi legenda kita harus bertanya sampai jawabannya hanya Tuhan. Itu sudah kecinya. Pasti saudara-saudara akan jadi pemimpin yang hebat dan susah. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pesan-pesannya sangat ini ya sangat menginspirasi ya Pak ya. Katanya orang jualan bakso tadi lewat. Tapi sangat bermakna Pak. Terus ini di unmute dulu ya. Oh, pesannya khusus untuk khusus untuk mahasiswa pro di instrumentasi hilang. Saya berharap jika membuat deskripsi atau tugas akhir itu ya setidaknya kita juga harus mengenal proses ya. Jadi tidak hanya membuat desain-desain. Ternyata ketika kita lebih lanjut di dalamnya itu hanya overview. jadi misal tahu dilubah. Kalau saya kita akan memasang sebuah instrumentasi jika kita tidak tahu proses. Misal kita akan memasang sebuah sensor atau akuator atau suku pemasan begitu saja atau bagaimana itu kan tentu kita harus memperhatikan sebuah proses. Sedangkan peralatan-peralatan itu adalah ranahnya untuk elektro. Untuk kita bagaimana sih cara memasang sebuah instrumentasi itu jadi kita harus tahu proses terlebih dahulu. Mungkin saya high-class sedikit pesan Bu Erna dan Pak Toto. Tadi Pak Toto juga menyampaikan kita belajar bukan dari pendidikan formal tapi bisa dimana saja dan juga perbanyak teman untuk bisa belajar hal-hal yang di luar bidang kita dan jangan lupa untuk terus bertanya sampai tidak ada orang yang bisa menjawab ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk terus belajar dan juga perbanyak teman perbanyak relasi begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pesan-pesannya Pak atas kesempatannya mohon maaf kalau misalkan ada yang belum terjawab ya teman-teman. Terus juga para peserta dan narasumber Alhamdulillah rangkaian webinar kita telah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah disampaikan dan para peserta yang begitu antusias sampai sekarang masih ada 131 peserta. terima kasih dan jangan lupa untuk ikuti webinar lainnya yang bisa dilihat di Instagram at akamigas cepu. Jadi mana tahu ada sesi kedua dari Pak Toto dan Bu Erna nih tentang tadi banyak yang tanya Pak. Ada yang tanya Pak ini kita bisa lanjutin ke case kit nggak Pak? Ini kan cuma sampai ke auto apakah bisa lanjut ke case kit dan lain sebagainya Pak. Masih banyak pertanyaan yang mau lanjut gitu Pak. Semoga masih bisa semoga kita kita berharap masih ada kesempatan ya Pak ya. dan teman-teman jangan lupa ya di cek di akamigas cepu Instagramnya akamigas cepu. Saya Aidil mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah hadir pada webinar kali ini. Untuk mengakhiri sesi ini kita foto bersama dulu ya Pak para panelis. Para panelis silahkan aktifkan kamera. dua panelis lagi. Fira-nya kemana ini Fira? Bu Silvi? Bu Silvi? Oke silahkan di screenshot. Hostnya silahkan screenshot. Sudah? Oke terima kasih terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Toto terima kasih Bu Erna dan para panelis Makasih Pak Toto terima kasih jumpa. Terima kasih kalau bisa kata anak-anak. Biar ganti biaya cetak sama kirim katanya. Certificat ya baik-baik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga peserta yang sudah hadir sampai saat ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih.